Lomba Keberanian Layat kota Purpuri, hari ini adalah Lomba Keberanian. Kami ingin lihat siapa yang paling berani di kota kita. Apa kalian semua sudah siap untuk melaksanakannya? Jangan tunda lagi. Ayo kita tunjukkan kekuatan. Ya, kami siap. Baiklah, Lomba Pertama adalah mendaki gunung berbahaya ini dengan bantuan tambang saja. Baiklah, kalau begitu. Aku yang akan memimpin pertandingan kali ini. Inspektur Cinggum, kau tidak ikut dalam perlombaan ini? Jika aku ikut serta di sini, kalian pasti akan kalah. Dunia akan tahu bahwa tidak ada yang lebih berani daripada Inspektur Cinggum. Baiklah, sekarang pertama mendaki pegunungan. Bersiap, siaga, mula. Bersiap, siaga, mula. Sini, berikan padaku. Biar aku perlihatkan padamu. Terima kasih, Patlu. Lemparan tambangmu seperti pendaki gunung profesional saja. Ya ampun, Motu dan Patlu masih di bawah sana. Mereka tidak bisa melemparkan tambang ke atas. Motu kan cuma tahu makan samosa. Dia tidak bisa melakukan hal yang lain. Mereka berdua bisa cepat berada di atas sini. Cara apa yang mereka gunakan? Itu disebut dengan cara harimau. Cara harimau? Aku tidak pernah mendengar cara itu. Setelah pertandingan selesai nanti, aku akan belajar cara itu dari kalian. Tahap kedua perlombaan kita adalah menunggang banteng liar. Kau harus bekerja sama dalam hal ini. Kendalikan banteng itu dan kemudian tunggangi dia. Ya ampun, banteng itu terlihat berbahaya sekali. Kau tidak perlu takut, Chasita Ram. Aku punya semprotan yang akan membuat banteng ini tunduk. Setelah kita semprotkan cairan itu, dia akan menjalankan semua perintah kita. Ya kan? Patlu, cepat. Duduk di atas banteng itu. Motu, aku rasa banteng itu akan menyerang kalau kau memakai baju merah. Tolong, bagaimana nih? Tolong. Lihatlah Motu dan Patlu. Ayo cewalah, kita menunggang banteng itu. Tolong. Ayo naik. Hentikan. Tidak. Tidak. Bagus sekali, bagus sekali. Motu, Patlu, kalian berdua memang hebat. Hurray, 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 hurray. Sekarang semuanya harap tenang dan masuklah ke dalam kastil kosong. Ambilkan piala yang terdapat di dalam sana dan kembali kemari. Tapi kau harus datang ke sana pada tengah malam. Tidak sekarang. Astaga. Aku takut pada hantu. Inspektur Cinggum, tidak ada yang disebut dengan hantu. Aku sering datang ke kuil itu di malam hari. Dan hari ini, kau lah yang menjadi hantunya dan kita buat takut orang lain saja. Kita harus lihat siapa yang paling berani dan tidak takut walaupun bertemu dengan hantu. Aku akan menakuti mereka sehingga mereka ingat bahwa itu aku. Bagus sekali, Inspektur Cinggum. Aku akan datang untuk membantumu. Nah, sekarang cepatlah. Ambil pakaian hantunya dan naik ke dalam kastil itu. Aku akan menemanimu nanti. Nah, coba lihat. Mereka sudah datang. Baiklah kalian semua, masuklah ke dalam, cari piala emas dan kemudian kembali lagi ya. Setelah itu, kita umumkan siapa juaranya. Jalanlah hati-hati. Ini kuil yang mengerikan. Banyak orang bilang bahwa hantu gentayangan pada malam hari. Aduh, aku juga pernah dengar hal itu, Pak. Hei, kau tidak perlu takut. Dengan adanya aku, tidak ada hantu yang berani mendekatimu. Kita lihat siapa yang paling berani hari ini. Baiklah semuanya, semoga beruntung. Ayo mulai! Dalam pengalamanku selama 20 tahun, aku tidak pernah melihat hantu. Karena tidak ada yang disebut hantu. Ya ampun, hantu. Tidak ada yang disebut hantu. Ini hanya kata orang saja. Eh, Casitaram, kau jangan takut. Aku ini seorang ilmuwan. Dan ilmuwan bilang, tidak ada yang dibilang hantu. Lihatlah. Tapi apa pendapatmu? Aku, aku, kalau aku bilang ada-ada yang namanya hantu. Ada hantu. Dia sudah pingsan. Bagaimana denganmu, Casitaram? Ya ampun, hantu itu tahu nama aku. Bagaimana ini? Ada hantu. Ibu. Sekarang giliran yang lain. Apa ini? Mereka berdua pingsan. Kakak, ayo bangun. Kakak. Casitaram? Halo? Bangun. Bangun. Kakak ada apa? Kenapa kau jadi pingsan seperti ini? Biarkan saja mereka berbaring dulu di sini. Kita jalan terus dan mencari pialanya. Pemberantas hantu, pemberantas hantu. Usirlah semua hantu pengganggu. Jangan biarkan hantu itu keluar. Jangan biarkan hantu itu keluar. Aku ada bersamamu. Rasakan ini. Kau lihatkan bagaimana aku memukul hantu. Apa? Kau memukul hantu? Hantu. Lihatlah dia terbang ke arah kita. Artinya hantu itu ada ya? Bangun, boxer. Bangun, bangun. Kalau kau pingsan, apa yang akan terjadi pada aku? Aku rasa pingsan adalah cara terbaik. Dua orang tumbang lagi. Sekarang geliran Motu dan Patlo. Mereka semua sudah pingsan. Ada masalah di sini. Sudah, tenang saja. Pokoknya kita harus hati-hati dan terus waspada. Ya ampun. Ini kan minyak hitam. Sekarang kita jadi hitam begini. Hantu, hantu. Hantu, hantu. Aku lihat hantu. Tapi kalau dia hantu, kenapa dia ketakutan? Ayo ikuti dia. Ya ampun. Sekarang kena tepung. Hantu. Ada apa? Kenapa malah kau yang ketakutan? Hantu. Hantu sungguhan. Hantu. Hantu sungguhan. Aku melihat hantu sungguhan. Tidak ada yang namanya hantu. Kau menakuti yang lain, tapi kau sendiri yang ketakutan. Hantu. Lihat itu hantu putih. Hantu putih. Hantu melalui. Ternyata Inspektur Cinggum dan Pak Wali Kota yang berpakaian hantu. Mereka mencoba menakuti kita. Tuhan, ini pialamu. Ini bukanlah punya kami, tapi punyamu. Kalian berdua yang pantas mendapatkannya. Kalian berhasil malah menakuti kami. Motupatlu, kalian adalah orang yang paling berani di Furfuri Nagar. Selamat untuk kalian. Selamat. Selamat menikmati.